Sahabatku semua dimanapun berada salam sejahtera selalu Semoga hari-hari ini teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat Dan dimudahkan di dalam semua urusan Teman-temanku semua Seperti yang telah kita lakukan sebelumnya Kita mengendapkan Air kaya dari hasil material pasir besi Jadi disini teman-teman dapat melihat Ini adalah hasil yang pertama teman-teman ya Yang kita endapkan yang pertama sekali Ini itu endapannya teman-teman ya Nah itu endapannya Tinggal kita mencucinya lagi Atau membuang garam-garamannya Dari endapan ini Nah ini nanti kita akan cuci dengan air panas Karena ini telah kita masukkan juga kemarin itu besi Untuk memisahkan Ion-ion Yang mengendap Nah ini juga teman-teman Endapan yang kedua kalinya Yang kita endapkan sebelumnya Ini endapan yang kedua kalinya Nah dari hasilnya Coba kita Nanti kita cuci bersih Ini sudah TDS nya Sudah kemarin Sudah kita uji Ini sudah di bawah 600 Jadi sudah Boleh kita Untuk membuangnya Sisa ini Nanti sisa ini Kita Kasih Netralkan dulu Setelah kita netralkan Sudah bisa kita buang Nah ini teman-teman Kita Coba untuk Melakukan pencuciannya Dengan Pertama dengan Menggunakan air panas Kita tumpahkan aja Dulu teman-teman ya Airnya Kita kasih air panas aja Teman-teman ya Ini kita Tumpahkan juga Teman-teman Kita cuci Dan nanti kita Langsung saring aja Dulu teman-teman ya selamat menikmati cukin basah namanya kalau seperti ini bisa langsung teman-teman memasukkan nitrit bisa langsung teman-teman masukkan nitrit langsung cukin sekali sebelum teman-teman mengasih air panas tapi kalau nanti logamnya itu sudah menjadi logam solid teman-teman dibakar langsung jadi logam tapi untuk kalau teman-teman mau ingin dilihatkan untuk dikasih nitrit ya kita kasih nitrit aja langsung nih teman-teman ya supaya teman-teman lebih itu lebih mengerti jadi langsung cukin basah nanti sisanya mana yang tertinggal sisanya nanti dan itu adalah logam jadi dibakar dia langsung jadi jadi lebih bagus kita cukin basah aja dulu teman-teman ya oke kita cukin basah aja dulu nah kita pindahkan aja disini dulu teman-teman ya kita pindahkan disini dulu oke kita ambil nitrit dulu teman-teman ini teman-teman HNO3 coba kita kasih dulu sedikit teman-teman ya ini HNO3 masih berasap-asap nih pakai masker teman-teman ya kalau melakukan ini kita tumpahkan sedikit lagi dulu teman-teman nah ini teman-teman ya sekitar 10 ml liter isinya ini sekitar 10 ml isinya teman-teman ya coba kita langsung aja kita kasih nitrit ini teman-teman nitrit tadi nah coba kita kasih teman-teman ya basah-asap teman-teman sepertinya udah gak ada reaksi lagi teman-teman karena dia gak beraksi karena ini udah logam udah logam langsung ini tidak ada reaksi ya teman-teman jadi udah tidak ada reaksi lagi jadi kalau sudah tidak ada reaksi disini berarti ini udah udah logam semua teman-teman dibakar ini langsung aja jadi ini teman-teman ya udah gak ada reaksi apa-apa nah ini langsung cukip basah itu yang namanya kita katakan itu cukip basah jadi kalau kita setelah selesai mengendapkan itu kita kasih nitrit berarti mana yang sisa di bawah yang tersisa dan itu adalah logam jadi ini teman-teman gak ada perubahan nah kita coba juga yang satu lagi ini teman-teman ini kita coba yang satu lagi tapi ini belum mengendap teman-teman belum melendap sempurna ini aja yang satu aja nih masih ada sisa-sisa di atasnya masih ada sisa-sisa di atasnya tunggu kita tunggukan aja teman-teman ya jadi ini udah gak ada reaksi lagi yang ini yang pertama sekali yang kita endapkan coba langsung aja kita kasih air panas lagi teman-teman ya karena udah kita cukim cukim basah atau tidak ada perubahan nah ini tidak ada perubahan masih itu aja teman-teman coba kita cuci bersih jangan cepat pakai air panas nanti langsung kita saring dan langsung nanti kita lakukan peleburan karena melakukan peleburan saat sekarang saya kebetulan gak bisa teman-teman ya karena kelangkaan oksigen dan gas sekarang disini sangat-sangat langka betul udah berapa kali saya datang untuk membeli ternyata belum dapat gas dan oksigen karena udah dalam waktu beberapa hari ini terjadi kelangkaan oksigen dan gas di daerah kita ini nanti jika udah kita dapatkan gas dan oksigen nanti saya buatkan juga untuk meleburnya tapi kalau udah seperti ini itu udah gak ada kita ragukan lagi teman-teman jadi itulah yang sebenarnya yang perlu teman-teman perhatikan dari proses awal sampai terakhirnya jika kita tidak ada kesalahan dalam awal sampai akhir itu untuk melakukan pelokamannya itu sangat mudah sekali karena dia itu udah menjadi logam solid sama aja kita membakar sap kita bakar yaudah dia jadi nah ini teman-teman ya coba teman-teman lihat udah dikasih air itu yang depannya juga tidak ada perubahan teman-teman ya nah itu yang depannya yang di bawah itu yang depan coklatnya teman-teman ya gitu nah jadi disini dapat kita tentukan sekarang ini udah menjadi logam solid jika teman-teman mau bakarnya ini akan langsung menjadi logam nah jadi itulah yang perlu sekali teman-teman perhatikan bagaimana langkah-langkah awalnya sepanjang itu saya membuat video dari part 1 sampai part 10 tujuan saya membuat seperti itu supaya teman-teman bisa belajar dari awalnya sampai terakhirnya pengendapan nah jadi kalau untuk melakukan nanti peleburan pencukiman menjadi 99 setelah kita cukim kalau dia itu udah logam bagus insya Allah kita itu akan mendapatkan hasilnya akan lebih bagus teman-teman jadi itulah yang dapat saya berikan sedikit ilmu yang saya miliki untuk teman-teman mungkin ini menjadi motivasi aja teman-teman untuk teman-teman semua menjadi acuan aja untuk teman-teman semua mungkin teman-teman lebih jeli lebih faham dengan melakukan proses mas ini kalau mungkin ini ada manfaatnya buat teman-teman semua alhamdulillah bisa teman-teman gunakan untuk selanjutnya nah jadi itu teman-teman jadi ini juga akan kita lakukan seperti ini ini udah ada ini teman-teman itu ada endapannya di bawah endapan kedua tapi ini belum turun juga semua jadi seperti inilah kira-kira teman-teman untuk melakukan proses daripada pengolahan pasir besi nah jadi memicu dari semua yang telah kita kerjakan dari awal dapatlah teman-teman buat kesimpulannya aja bagaimana yang lebih baiknya itu hanya teman-teman semua yang menentukannya bagaimana untuk memprosesnya untuk ke depannya jadi ini saya bilang dengan teman-teman semua kalau nanti kita udah dapat oksigen atau gas nanti saya akan buatkan video di dalam peluburannya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih